Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahummaqfirlahu warham huwafihi wafuan hu kabar duka alami kecelakaan motor Rizki meninggal dunia eh hebat apapun kau rasa profesimu tidak ada yang istimewa kita semua sama-sama bernafas dan berdarah hari ini menggenggam kehidupan esok mungkin menggenggam kematian sebelum melanjutkan alangkah muliannya untuk kita mendoakan almarhum semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan amin amin ya robbal alamin detik-detik kedatangan jenazah almarhum Rizki di rumah duka disambut isak tangis keluarga pelayat dan rekan sahabat kecelakaan tersebut terjadi antara pemotor dan mobil box membuat satu orang meninggal dunia terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jakarta Barat peristiwa itu melibatkan kendaraan sepeda motor dan mobil box yang terjadi pada Senin karena kecelakaan itu seorang pengendara motor meninggal dunia kecelakaan maut itu terjadi di jalan Latumen Tambora Jakarta Barat Senin Pak ini ketahui korban yang bernama Rizki Dwi Rahadi meninggal di lokasi setelah menabrak sebuah mobil menurut penjelasan dari kasat lantas wilayah Jakarta Barat Kompol Purwanta menuturkan bahwa korban adalah anak dari Panit Provos di Mapolres Metro Jakarta Barat infonya korban anaknya Panit Provos Polres Jakbar lagi mau daftar ol ucap Purwanta dikonfirmasi di Jakarta Purwanta memberitahukan bahwa korban sudah dibawa ke RSCM saat ini kendaraan motor dan mobil yang terlibat dalam sebuah kecelakaan telah diamankan di unit Laka lantas Polres Jakarta Barat dari penjelasan saat kejadian korban diketahui menumpangi motor Yamaha NMAX B6697 PNB korban lalu menabrak mobil box A88 yang melaju searah bersamanya kejadian tersebut kemudian viral di media sosial setelah akun Instagram at JKTinfo mempostingnya dalam postingan potret tersebut nampak seseorang tergeletak sudah tidak berdaya di tengah jalan dikelilingi beberapa warga terjadi kecelakaan dengan korban tewas di tempat di halte busway jembatan besi depan season city sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ucap akun itu sampai sini dulu videonya terima kasih Anda sudah menonton video dari channel kami jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video kami selanjutnya